Pasukan Rusia temukan 152 mayat pejuang Ukraina. Jasa tentara Ukraina ditemukan di terowongan bawah tanah pabrik baja Azovstal. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya telah menemukan 152 mayat pejuang Ukraina di terowongan bawah tanah pabrik baja Azovstal. Igor Konasenkov mengatakan bahwa mayat-mayat itu disimpan dalam sebuah van dengan sistem peningin yang tidak berfungsi. Empat ranjau telah ditemukan di bawah van. Dalam penelitian dari Mariupol dan penyelitian pabrik baja Azovstal, di mana menemukan penyelitian ukraina Ukraina di formasi Azov, di dalam penyelitian pabrik baja Azovstal, di dalam penyelitian pabrik baja Azovstal, di dalam penyelitian pabrik baja Azovstal, di dalam penyelitian pabrik baja Azovstal. Konasenkov duga pasukan Ukraina menempatkan ranjau dengan sengaja untuk menuduh Rusia dengan sengaja menghancurkan sisi-sisi jasad dan mencegahnya dibawa untuk dibindahkan ke kerabat sehingga reputasi politik resim Kyiv dan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, secara pribadi diselamatkan. AP belum dapat mempabrikasi klaim ini. Rusia berencana memindahkan mayat ke pejabat Ukraina dalam waktu dekat. Kementerian juga merilis rekaman pada hari Selasa dari Hovitser D-30-122mm dan beberapa peluncur roket yang menembakkan peluru. Sampai jumpa di video selanjutnya.